Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita love story the series Untuk episode nanti sore Pada hari kamis tanggal 8 Juli tahun 2021 Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dari sinetron kesayangan kita semua Tentunya di love story the series pada episode hari ini Namun sebelum lanjut menonton videonya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi Dan bisa bersaing rating teratas ya sob Oke sob kita lanjut saja ke pembahasannya Di scan yang pertama terlihat Maudie yang sedang menaiki perahu Dengan orang yang tidak dikenal Entah itu mungkin suruhannya Pak Renaldi Karena yang sudah kita ketahui Kalau Pak Renaldi ini akan berniat mencelakai si Maudie Sehingganya dia dengan gampang merobohkan perusahaan Arga Group Tentunya disini pun orang suruh hanya Pak Renaldi dengan sengaja membocorkan perahu tersebut Agar supaya nantinya Maudie bisa tenggelam dan nyemplung di sungai itu Karena Arga Dana akan sangat lemah bila anak tercintanya dicilakai Mungkin ini strateginya Pak Renaldi yang mengetahui kelemahan Arga Dana Yang jelas di adegan ini Maudie akan tenggelam di sungai itu Kita doakan saja semoga Maudie bisa selamat Di adegan selanjutnya setelah bekerja syuting dan rekaman video klip terbarunya si Ken Sesampai di rumah Mereka berhenti senyak di depan rumah Mereka mengobrol sejenak Dan tak lama datanglah binah yang membeli jambu air di tukang warung belakang Dan diberikan kepada si Maudie Karena sudah kita ketahui kalau Maudie ini melihat jambu air Dia terasa masih teringat dengan kandungannya yang keguguran di episode sebelumnya Dan Ken pun disini berusaha menyemangati istrinya itu Untuk supaya bersabar dan tabah Semoga aja kedepannya Maudie bisa hamil Dan Maudie juga merasa bersyukur karena ada suami yang masih setia menemaninya Di lain sisi ketika Maudie dan Ken mengobrol di luar Terlihat juga si Panessa yang memang keluar rumah Mungkin dia akan mencari angin yang segar Dan tidak sengaja si Panessa pun melihat kemasraan mereka berdua di depan rumah Tentunya ini akan sangat semakin membuat Panessa panas dan cemburu melihat kebahagiaan mereka Tentu kita sebagai pencipta sinetron ini akan semakin puas ya sob Melihat si Panessa ini yang menderita Mampus Semoga aja episode kedepannya Ken dan Maudie bisa bahagia seperti ini Dan Maudie bisa hamil lagi Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini